Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan di video kali ini kondisinya gue coba untuk battle dulu dimana ini ada KVK1 ya ini akun yang sempet gue pake live kemarin yang judulnya War Have Fun Juy atau War Bersenang-senang lah nah untuk saat ini kondisi kerajaannya tuh sudah mulai open yang namanya keruntuhan kuno 20 menit lagi dan ini kondisinya musuh sudah mulai coba untuk aktifin buff raja dan mereka sudah mulai maju dan ini gue masih belum pake buff rune ya gue masih pake ekspansi doang untuk pake buff attack belum cuy karena gue baru opening by the way, gue baru login ini Ciguito ini T5 dia powernya besar gue gak tau tapi dia bakal pake T4 atau T5 di battle kali ini kemarin sih waktu war hiburan dia battle nya tuh menggunakan T4 T5 ini awal, mungkin tipes kali ya terus dia rubah jadi menggunakan T4 gitu mungkin oke dan ini battle nya banyak yang offside gue belum sempet pake buff anjir buff rune aja belum gue ambil gak apa-apa ya tanpa buff ya harusnya sih kalo pake buff bisa dapetin lebih tapi ya udahlah namanya juga selip gue baru opening, baru login gue soalnya nanti kita lanjutin opening nya ya kalem kita war dulu by the way mumpung lagi ada oke ada YSG di garis depan nice banyak beberapa yang offside nih lah kalo battle nya menang masa itu cuy enak gak usah capek-capek maju mundur menang masa namanya juga gak usah capek-capek maju mundur kan maju aja udah pasti bakal bakal ketemu report yang oke pasti karena digubukin musuhnya tapi coba gue liat dulu tuh kan bener kan 6.000 dengan 16.000 tanpa buff walaupun masih kurang sebenernya tapi it's okay loh dan gue pake ekspansi 25% itu gak bisa bawa 2.5 ya tapi cuma bisa bawa 225 karena CH gue belum 25 by the way ya nanti opening kita lanjut lah openingnya ya ini mumpung lagi ada battle kita terlibat battle dulu deh oh ternyata T5 nya pake infantry lagi-lagi disini tadi dia pake kava dan ini pake infantry jalan lagi dan lumayan sakit counter tag nya 1300 tapi gue gak tau ini dia pake T4 atau T5 tuh gue alihkan dulu dia kesini nah menurut gue ngehit T4 jauh lebih oke kan nice kita mundur terlebih dahulu oh disuruh stop ternyata disuruh mundur oke gue coba untuk mundur dulu kalau gak itu dikik nanti kalau kita gak ikut aturan kalau udah dikik repot nanti jadi kita ikutin aturan dulu untuk mundur dan ini reportnya 15 dengan 27 coba kita lihat dulu report dari T5 nya coy dia pake apa disini pake T4 kayaknya dia tuh baru open T5 kafas tau gue kan bener kan powernya sih lumayan nih dia king ternyata coy gue baru tau kalau dia king tuh powernya 49 juta ini udah T5 terus waktu dia pake kava tadi dia pake T4 atau pake berapa ya kayaknya dia tipes deh kemarin waktu warhevan kemarin dia terlalu bersemangat soalnya ini oh kan pake T4 dia dia tipes kayaknya dia coy terlalu bersemangat dia it's okay lah ya dan gue gak usah refresh tapi gue bakal coba ngelanjutin opening gue dulu dimana kita masih CH24 dan kondisinya disini komandan yang gue pake itu ada ada Kusonoki ya dengan ekipmennya yang kayak begini attacknya 19 defensenya 26,5 dengan YSG skillnya masih di angka 55 512 cuy ya untuk di upgrade lagi masih belum bisa masih kurang dari segi golden headnya kurang lebih seperti itu dan ini kondisi risetnya mungkin kalian akan bertanya-tanya risetnya gimana tuh gitu ya ya kondisi riset tuh seperti ini ini mungkin gue gue speed up dulu deh biar bisa dinikmatin saat lagi war ya oke nah udahnya gue bakal coba upgrade yang attack dulu deh gue mau main yang attack-attack aja dulu yang di awal ya kita main yang attack-attack dulu tanpa buff udah biarin aja gak masalah dan gue juga bakal pake buff attack yang 5% aja kayaknya karena musuhnya juga gak terlalu rame jadi pake 5% aja udah cukup lah tinggal tunggu-tunggu lagi aja nanti oh ini kok gak di kick mereka kick lah tuh kan udah minta di kick kan tuh kick kick katanya kan tuh yang gak ikutin yang gak mau ngikutin arahan akan ditendang tapi kok ini gak di kick anjir ah kurang marknya sih udah ngeri banget ya oke dan ini ruinnya open dan troops gue lagi posisi refresh bentar lagi nyampe yang notabene ya gue coba untuk nge-kill ini dulu coy nge-kill yang namanya guardian dulu ya lumayan achievementnya coy perdana jadinya bisa dapetin speed up 2 harinya tuh 2 bisa berguna buat upgrade-upgrade power coy sebentar ya wah baru nge-kill 1 nih gue terus lari kesini sih oke oke sebentar ya masuk gak itu gue yah kagak karena gue udah klik duluan aduh terburu-buru gue tampaknya salah coy selip oke kita dapet ya dari gt93 kita berhasil dapetin dan sebentar kalau ditanya kenapa gue lebih suka pake kusonoki sih ketimbang pake adfleet gitu ya sebenernya sih selera aja cuman gue tuh udah coba beberapa kali pake adfleet dari jamannya akun Yerusalem sampe ke akun ini gue tuh gak cocok kalo pake adfleet gak tau kenapa reportnya itu selalu kurang gitu coy jelek gitu gue karena tipis banget gue ngerasanya jadi ya sebenernya kalo ditanya bagus mana ya sesuai selera kan gue selalu ngejawab ya lu bisa pake kedua itu sesuai dengan selera lu bagusnya dimana karena gue bagusnya di kusonoki ya gue pake kusonoki disama kayak gue main infantry gue lebih suka bior nama sunzu ketimbang sunzu adfleet oh telema cuy ternyata mundur dulu agak pedih dikejar kita oke bentar ya mereka belum maju lagi coy tadi dikebuk pake T5 terasa juga langsung 17 ribu anjir ini sih untung banget gue disini coy yang bawahnya juga masih oke yang ini nih 15 ribu gua gak tau kalo dia ini yang power gede gak sadar gua baiklah 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 oh ini ada siapa nih dari 94 sikat aja coy oh lawan ini lawan offside dia gak sadar dia coy lumayan buat bagus-bagusin report kita yang sebelumnya hancur disikat dengan Peguito ya kolom cuy ya kena kick dia ya kena kick cuy ya kena kick ya kena kick juga dari RDM nih apes 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 balik lu kesini kita sikat lu hmm namam tuh gak diterima lagi cuy hehehe 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 kawan sendiri balik disikat hehehe 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 nice mehmed ini bagus banget nih good ada Richard juga oh Richardnya keburu tumbang duluan mundur dulu ini ada ad plate juga offside ya banyak banget kayaknya yang offside mereka oh kita disuruh bol mundur oke 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 kita ikutin aja dulu ya bolnya mundur coy buntu tapi report gua tapi udah mulai agak mending kita udah mulai bisa nyaingin yang tadinya ya tadi ini report kita kan jauh banget kan udah mulai agak mending lah oh ini T5 nya cuy datang T5 nya harus berhati-hati dulu kita sikat aja deh dia pake martel udah dibukin rame-rame juga cuy royok aja uh sakit banget counter attack nya oke sakit by the way counter attack nya langsung di kerubutin rame-rame oh nice jadi bolnya mundur sekarang dirubah lagi perintahnya yang terpenting tetep ada di dalam ruins ya oke baiklah serah deh wah ada kemenangan mutlak cuy oke dia nge-hit si siapa ini oh macem-macem ya baiklah ini tetap terhentikan bagus-bagus report mereka anjir 462 nih ini ada yang 1093 wow 1,1 juta pake T4 cuy nice T4 ya anjir mantap juga cuy dia pake peer host dengan sunzu by the way yang notabene peer host nya ini 5535 dikit lagi expertise ya mantap oke dan disini pihak musuh lagi-lagi diaktifin buff raja ya tapi gue kalo objektif ya dari C gue itu sebagai king royal cuy kingnya yang pertama dia mau nge-tanker untuk member-membernya dan yang kedua buff raja tuh selalu aktif cuy aktif terus di support bener-bener di support tapi gue gak tau kepemimpinannya seperti apa ya tapi kalo untuk dalam kondisi war yang gue liat sepintas dalam beberapa menit terakhir ya buff raja tuh gak pernah aktif ya gak pernah aktif gak pernah gak aktif gitu loh walaupun membernya sedikit walaupun membernya apa tapi ya aktif terus cuy selalu dia oh maksimus sakit jangan kita udah sekarat cari yang cari yang lembut-lembut aja biar reportnya bagus kalo nge-hit yang counter attacknya udah sakit tuh berat oke ini ada sunzu tapi gue respect juga sama musuhnya ya karena menurut gue mereka walaupun kalah massa tapi mereka tuh masih mau turun nge-war masih mau berperang tuh gue satu hal yang respect kalah menang mah udahlah tapi yang penting kingnya tuh masih ngasih instruksi buat perang buat bersenang-senang tuh udah satu hal yang menurut gue oke banget loh beneran karena banyak di kdkd lain waktu kvk 1 tuh mereka gak mau perang sama sekali tuh banyak tapi ini walaupun kalah massa tapi kingnya masih mau nge-tanker masih mau aktifin buff raja itu gue respect banget tapi buat member-membernya masih mau perang bener-bener mereka nikmatin si gamenya oke 320 gue kayaknya harus refresh dulu karena 89 gak sih dan mereka juga ini sebagian udah banyak yang mundur kita juga mundur dulu deh kalem ya gue refresh dulu coy kalah menang mau urusan belakang tapi yang penting tuh semangat gaya gedornya gitu loh masih mau perang tuh gue respect parah sih oke dan disini lagi-lagi pihaknya musuh sudah mau aktifkan buff raja ya dan lagi-lagi dari ceguito nya ini maju tapi gue gak tau deh tujuan dia tuh apa gitu battle tiba-tiba langsung maju depan sendirian ini gue gak tau deh kenapa ya apakah dia tujuannya mau ngetankerin kawan-kawannya biar bisa free hit atau gimana ya gue juga kurang paham gitu ya oke tapi dia maju terus coy tentu bisa liat tuh ya kawan-kawannya mau di belakang gak bisa ngikutin anjir bentar terus gue masih jauh lagi baru depan pas oke lah ya mungkin di next battle aja coy wah ini enak sih ini dan ini lagi-lagi ya ini akun dia nih dia pake kawa nrobo sendirian yang kawan-kawannya di belakang tuh gak dihirauin majunya gak mau rame-rame sendirian gue gak tau kenapa bisa gitu coy dia kok bisa di kick ada orang disini coy dia ngelakuin kesalahan apa nih kok bisa di kick dia nah dia muter-muter ini apa coba gue gak ngerti deh ngapain gitu dia ya dia ngukur ruins atau apa ini sebenernya anjir mundur lagi dia biarin deh gak bisa ngejar kita coy dia gak mau diem dia jalan mulu dia oke lah kita maju aja kita kill yang di bagian depan sini nih ada old fox ya oh dia mundur lewat oh buntu disini ternyata salah jalan dia masuk ke jalan yang buntu dia apes jalan buntu ternyata yang dipilih sama beliau gak bisa kabur oke dan ini di depan sudah mulai ada yang maju sebentar hmm kalem dulu coy ini ada Richard nih oke lumayan kita ngehit Richard counter attack cuma 300 oke ada pierhost counter attacknya cuma 100 nice banget oh seribu bukan seratus seribu anjir oh itu jangan itu T5 nya it's okay kita sikat aja dulu hop dia balik lagi ke medan perang kok begitu dia bakal mundur terus ternyata enggak ya nice dari Zeus ada Bellisarius oke ada Minamutonya lupakan dulu si T5 yang maju-maju sendirian tadi ya karena sakit juga kita ngejar dia sulit yang kedua sakit gitu ya udah sulit sakit coba bingung kan oke ada Bellisarius kita mundur dulu ini ada YSG dari Lotus oke kita mundur dulu gue di hit dengan si Baibars dia Baibars sama Sun Tzu oke nice kita coba untuk mundur terlebih dahulu kalem dulu dan reportnya berapa nih 482 agak lebih bagus kalau kita disiplin nge-hitnya yang counter attack yang kecil-kecil itu agak lebih bagus ya masalah mau milih-milih aja op sebelah sini ada Bjorn maju terus Bjornnya oh nice kejar 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 kita bisa buang demi skill nice good mundur dulu mana lagi nih oh ada Pericles tentunya enak buat nge-hit Pericles Periclesnya seperti Martel dia punya perisai nyerep-nyerep damage gitu tapi dia gak punya counter attack jadi enak buat dimakan dia gak punya damage oke damage skill kayak command-command lain itu dia gak ada oke kalem mundur dulu ya berapa menit lagi sini oh bentar lagi setengah jam lagi baiklah ini ada T5 jangan di-hit biarkan aja orang lain yang nge-hit karena percuma kita udah coba nge-hit dari tadi malah kita bonyoknya di dia bagusnya tempat lain tapi bonyoknya di dia mendingan biar orang lain aja nge-hit nanti kalau udah merah baru kita masuk ya oke dan ini ada battle lagi gue coba untuk masuk terlebih dahulu sebentar masih keburu gak ini sebentar sebentar oke ada sunzu yang terus-terusan maju mundur dia ini siapa nih dari munsu boleh buat di-hit tapi counter attacknya sakit 700 cuy oh baiklah kalau dikerjakan bersama-sama tentunya bisa akan mengecilkan yang namanya counter attacknya oke kita battle dulu udah dikasih tanda tampaknya kita harus mundur udah beberapa orang dikasih tanda belum di-kick oke oh ini ada satu orang dia pakai sunzu sebentar oh gak bisa gak bisa gak bisa senggol dikit doang tapi udah oke dan ini ada battle tipis-tipis lagi ada sunzu tapi ada bayi burst yang lebih enak karena sunzunya udah sekarat jadi kita coba ngambil si bayi burstnya aja disini oke untuk martelnya mungkin biarkan dulu aja kayaknya sepi battle ini kayaknya oke lah gue rasa cukup record kita kali ini 11 menit lagi juga bakal selesai jadi ya so far oke lah battle-nya tipis-tipis tapi lumayan dapet 700 ribu oke deh kalau gitu gue rasa cukup video kali ini sampai ketemu di next video gue selanjutnya dan bye-bye semuanya selamat menikmati